Kembali bersama kami Mirsa, Ustadz sempat dirawat di rumah sakit Penang, Malaysia. Kondisi Ustadz Arifin Ilham terus menunjukkan perkembangan. Kembali ke tanah air, Ustadz Arifin Ilham bahkan langsung memimpin zikir dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kedatangan Ustadz Arifin Ilham di Masjid Az-Zikra, Sentul Bogor, Jawa Barat disambut ribuan jamaah yang sudah menanti. Tak sedikit yang berkerumun untuk sekedar bersalaman atau melihat dari dekat. Ustadz Arifin Ilham telah kembali ke tanah air setelah sempat dirawat di rumah sakit Penang, Malaysia. Tak hanya hadir dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Ustadz Arifin Ilham bahkan menyempatkan diri untuk memimpin pembacaan zikir. Usai memimpin pembacaan zikir, Ustadz Arifin Ilham kembali ke rumah dan disambut keluarga. Sujud syukur menjadi hal yang pertama dilakukan Arifin Ilham pasca menginjakan kaki kembali ke rumah. Ustadz Arifin Ilham kembali ke tanah air Januari setelah sempat menjalani perawatan di RSCM dan dirujuk ke rumah sakit Penang, Malaysia akibat kondisi kesehatannya yang terus menurun. Akhir 2018, Arifin Ilham pernah didiagnosa menderita penyakit kanker nosafaring dan getah bening stadium 4. Namun dinyatakan membaik dan sembuh dari kanker dua bulan kemudian. Melalui laman Instagramnya, Sang Putra Muhammad Alvin menjelaskan bahwa Ustadz Arifin Ilham tengah menjalani proses pemulihan dan memohon doa semua pihak agar kondisinya kembali bugar seperti sedia kala. Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih.